Pada pagi hari ini atau siang hari ini saya berkesempatan meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab Yang diselenggarakan oleh Abang Persatuan Alumni Al-Azhar Indonesia yang menurut yang saya dapatkan informasi Jadi ini tempat untuk mempersiapkan mahasiswa kita yang akan nanti dikirim ke Al-Azhar Supaya disana tidak menimbulkan persoalan bahasa lagi Tidak ada lagi matrikulasi Sehingga persoalan bahasa sudah diselesaikan di Indonesia Ini saya kira usaha yang luar biasa Sehingga disana itu tidak ada kesulitan bahasa Dan tiap tahun kita memang mengirim mahasiswa ke Mesir Berapa Pak Lukman ya Tiap tahun ya 1.500 sampai 2.000 Jadi mereka banyak sekali tiap tahun itu kemudian kita lakukan oleh beliau-beliau itu dipersiapkan disini kerjasama dengan Al-Azhar Indonesia Oh iya, karena memang juga ada pemahaman keagamaannya Yang disebut sebagai Manhaj Al-Azhar Yaitu Islam Khudrat Dan juga persesuaian dengan paham Islam yang kita kembangkan di Indonesia Jadi supaya calon mahasiswa yang akan masuk ke Al-Azhar Itu juga dibukali pemahaman Islam yang modern Islam wassatiya Wassatiya fil-Islam Saya kira itu Iya, saya kira sudah jelas responnya itu dia itu menimpang ya Karena kita di Indonesia itu sudah ada kesepakatan Saya nyebutnya sudah ada mitab al-watani Kesepakatan nasional Bahwa negara kita itu negara Republik NKRI Itu sudah final Nah, jika ada yang khilafah Itu berarti kan menyalahi kesepakatan Menyalahi kesepakatan nasional kita Yang sudah menjadi landasan struktural bangsa kita Ini karena itu ya terpaksa dihentikan Dan dilakukan juga Kalau kegiatannya terus di-stop Tentu mereka yang apa namanya itu diperbaiki, di-rehabilitasi 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 Assalamualaikum Pak Wapres Ini satu lagi Pak Wapres Kita ini menjelang idul adha ya Pak Wapres Di tengah wabah penyakit mulut dan suku hewan renang Ada 19 provinsi dan 208 kabupaten kota yang sudah terjangkit Pak Wapres hewan renangnya Nah, upaya pemerintah seperti apa Pak Wapres untuk menjamin Bahwa hewan perubahan nanti yang terjual itu bebas di PMA Pemka Kemudian satu lagi terkait imbawan ini Pak Wapres Terang kenaikan COVID Imbawan pemerintah seperti apa kepada masyarakat untuk menjalankan protokol sehatan Terima kasih Ya, kalau Pemka itu memang sudah diantisipasi oleh pemerintah Dengan melakukan vaksinasi Dan kemudian juga mencegah Kemudian apa Pemindahan atau Memindahkan kewan yang terjangkit ke tempat yang lain Jadi, jangan sampai itu nanti Ini kan sesuai dengan juga saat kita ini akan Itu korban Ini ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan keluarga nolimajik sulama Kalau yang ringan masih boleh Kalau yang berat tidak boleh Nah, pemerintah sekarang Cuma mengimport Lagi vaksin Jadi, meminta kepada tempat pemotongan-pemotongan dan pemasaran Supaya mengawasi jangan sampai ada yang sakit Kemudian dijual di pasar Ini juga diawasi Dari hasil laporan bahwa terus banyak yang sudah disembuhkan Yang kedua Seperti pemerintah sudah mengetahkan Bahwa pandemi ini belum selesai Karena itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Terutama menggunakan masker Dan juga protokol kesehatan mencuci tangan dan sebagainya Jadi, walaupun ada kelonggaran-kelonggaran Tapi protokol kesehatannya tetap harus dimobilisasi masyarakat Memang tidak dikurangi Tetapi protokol kesehatannya yang harus dijaga Terima kasih Terima kasih